bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman bahasa Indonesia 2 paket C pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat lamanan pekerjaan bersama Kak Nadia surat lamanan pekerjaan yang juga bisa bersama dengan surat lamanan kerja seperti apa sih surat lamanan pekerjaan karena menurut ilmu kita harus melihat dulu nih pada kata-kata mantu-kata yang bisa menyebabkan ilmu itu ada dua macam apa yang diserap dan apa yang didengar dan apa yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap dari ahli binami talib kata-katanya, artinya kita harus tetap fokus dalam menurut ilmu jangan sampai niat kita untuk menentu hal lain juga kita hanya mendengarkan ilmu itu tidak dipahami karena kalau misalnya kita tidak memahami seluruh ini kita tidak akan pernah bisa mengingat ilmu itu sehingga dalam waktu yang lama kemudian kita akan belajar mengenai pengertian dan mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan nah pengertian dari surat lamaran kerja adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja untuk disirimkan kepada badan usaha-usaha agar mendapatkan nampangan pekerjaan atau pekerjaan yang diselai dengan lowongan pekerjaan jadi surat lamaran ini dibuat ketika memang seorang menemukan lowongan pekerjaan dan ingin melamar pekerjaan bersebut fungsi dari surat lamaran kerja ini adalah agar perusahaan bisa menyeleksi siapa yang bisa dan pantas untuk menjadi karyawan di perusahaan ini sistematikanya ada tempat dan tanggal lahir rumput surat ada lampiran dan hal ada alamat surat ada salam buka alimea pembuka isi penutup salam penutup tangan-tangan ini juga nama terang kita bawa pembuka ya yang pertama ada tempat dan tanggal pembuka surat ini contohnya Madian 15 Mei 2020 perihalnya lamparan kerja tempat dan tanggal surat penulisannya sangat penting karena apa untuk menentukan jadi perusahaan kita menentukan kita menulis surat itu kapan bisa mengetahui kita menulis surat itu kapan dan juga dimana kita tulis surat itu kemudian letak penulisannya dimana untuk di sebuah surat tamaran pekerjaan letak tempat dan tanggalnya dimana ada di surat ada di surat bagian kanan atas dan juga tanpa titik kenapa tanpa titik karena tempat dan tanggal itu juga merupakan halimat kemudian lampiran dan hal lampiran dan hal merupakan dua hal penting yang harus ada di dalam perusahaan pekerjaan lampiran pada setelah kerja digunakan untuk penuntuk bagi perusahaan yang dituju untuk peterangan tambahan atau menjadi pelengkap informasi yang telah tertulis dalam setelah lamaran pekerjaan jadi menjadi tambahan kira-kira ketika misalnya kita ingin menambahkan halaman tambahan atau data tambahan kita harus menyentuhkan lampiran nantinya ketika misal laporan lampirnya ada hilang maka kita bisa mengetahui apa yang hilang karena sudah tertera di situ lampirnya berapa halaman kemudian ada hal atau perihal yaitu yang punya dua fungsi yang pertama untuk perusahaan kita bisa tahu bahwa perusahaan ini perusahaan bisa mengatasi bahwa kita mengirimkan surat lamaran ini untuk melamar kerja kemudian bagi pelamar atau bagi kita yang memang melamar pekerjaan itu kita bisa memberikan informasi tentang fungsi yang akan dilamar kepada perusahaan kemudian ada alamat surat apa saja yang dimulai dalam alamat surat ada penerimanya penerimanya adalah perusahaan yang kita setuju ya kemudian alamat perusahaan yang ini dimamar nah ini ada beberapa kesalahan yang memang harus terjadi saat penulisan alamat surat penggunaan kata kepada pada saat penulis surat nah kata kepada ini tidak perlu disenulis karena kita memberikan surat tersebut kepada suatu perusahaan bukan hanya perorangan kemudian penulisan alamat yang lebih dari tiga baris sehingga reisi surat tidak singkat sehingga tanda saat menuliskan jabatan seorang menggunakan kata bapak atau ibu harus dia perlu kemudian penulisan kata jalan disingkat menjadi JL atau JLN ini tidak boleh ya ketika ingin menuliskan alamat surat untuk menyatakan penerimanya siapa kemudian menggunakan panas titik dan di akhir penulisan alamat di akhir penulisan alamat karena alamat itu bukan halaman kemudian ada salam pembuka nah salam pembuka seperti apa? dengan menggunakan kata ucapan hormat seperti contohnya dengan hormat yang ada di contoh disini ya yang dia ingin menyatakan bahwa dia ingin melamar sebagai staff ID support di KTM Maju Mandiri kemudian nah disini ada alinia pembuka apa itu alinia pembuka alinia pembuka bisa disebut dengan alinia utama jadi sama aja ya antara alinia pembuka dengan alinia utama yang digunakan untuk mengukur pernyataan diri pernyataan diri seperti apa? pernyataan diri bahwa misalnya contohnya seorang yang telah selesai dari penjauh pendidikan menyatakan bahwa dia adalah fresh graduate atau orang yang lulus atau mungkin dia punya kualifikasi lain yang bisa disini ketika misalnya dia punya pengalaman kerja pengalaman kerja ini kan tengoknya dia sudah berkuliah dan juga lulus di universitas bidang keahlian administrasi dan juga urus kemudian isi itu apa saja isinya dari surat lamanan kerja yang pertama ada di universitas ini yang berupa nama tempat tanggal lahir alamat pendidikan terakhir dan dapat ditambah hal lainnya sesuai dengan keperluan yang lamar contohnya adalah ini namanya Budi Jaya tempat tanggal lahirnya dan pas 25 Januari pendidikannya dan alamatnya kalau alamat di dalam isi ini boleh disingkat yang tidak boleh disingkat adalah alamat di penerima surat dan ini isi datanya mengapa menggunakan huruf kecil semua atau bukan huruf kecil karena nantinya kita akan melihat di contoh di modul bahwa kalimat sebelum data ini adalah tanda koma ini tidak perlu menggunakan huruf kecil karena bukan kalimat baru dan bukan alimia baru kemudian isi yang lain ada apa lagi maksud dan tujuan maksud dan tujuan ini menggunakan keserangan bahwa kita ingin melawan pekerjaan menyampaikan tujuan kita mengirim kecil untuk menyampaikan bahwa kita ingin mengamor suatu pekerjaan suatu pekerjaan dalam pekerjaan kemudian menyatakan lampiran nah menyatakan lampiran ini isinya ada ijasa kartu para penduduk sehingga password dan lain sebagainya yang memang menjadi kualifikasi atau syarat-syarat yang diberikan oleh perusahaan kemudian ada penutup nah penutup ini harus menunjukkan agusiasan atau harapan dan juga harapan kepada perusahaan yang dituju agar kita bisa diterima dengan baik di perusahaan itu ini yang dicontohnya kemudian ada salam penutupnya salam penutup berupa kalimat hormat saya karena tadi kan sudah diawali dengan hormat kemudian tanda tangan dan nama terang nah tanda tangan dan nama terang fungsinya untuk apa? untuk memastikan untuk memberikan kepastian bahwa kita menulis suara itu atas kenyataan sendiri bukan atas keadaan lain kepada perusahaan jadi perusahaan tahu itu keinginan kita sendiri kemudian ini ada sistematika bahasa dan urus yang pertama ada sistematikanya kata lampiran tidak disingkat seperti lam gitu ya kemudian angka dalam lampiran ditulis dengan huruf bukan seperti ini jadi jadi bentuknya huruf ya bukan misalnya 3 lembar itu bukan 3 dengan angka kemudian lembar gitu kemudian ditulis dengan huruf dan kemudian keterangan lampiran ditulis di bagian buka tanggal tepat di bawah perihal dan sebelum diperuntukan kemudian penulisan jumlah lampiran surat penghargaan menggunakan huruf menggunakan huruf juga nah ini jangan lupa karena menggunakan huruf bukan menggunakan angka seperti ini kemudian menggunakan kalimat yang efektif atau kalimat yang rugas kalimat yang memang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan juga menggunakan tanda besar dan tadi ya ejaan yang penting kemudian identitas diri nah ini kita lanjutkan membahas tentang bakteria baik hidup gimana identitas diri ini ini adalah informasi yang wajib ada di dalam mewet hidup nah identitas diri yang biasa dikandungkan adalah nama alamat tempat tinggal dan saat ini tempat tempat tanggal yang saat ini atau tempat yang memang sedang ditempati kemudian ada tempat tanggal lahir yang disulangin alamat email dan nomor HP yang aktif dan beberapa info lain yang memang bisa mendukung kualifikasi dia dalam melamar kemudian mewet pendidikan disampaikan atau dicantumkan juga dari tingkatan paling rendah hingga paling tinggi kemudian kalau misalnya kalian juga punya pendidikan non formal juga bisa dicantumkan dalam mewet pendidikan kemudian ada apa saja yang terdapat dalam mewet pendidikan selain identitas diri dan mewet pendidikan yang pertama ada pengalaman kerja ada pengalaman kerja selanjutnya ya dan sebagai lanjutan dari yang tadi dari mewet pendidikan pengalaman kerja pengalaman kerja adalah pengalaman yang memang sudah telah dimiliki oleh seseorang sehingga bisa dicantumkan dengan dokter yang hidup yang pertama ada tempatnya bekerjanya di mana kemudian pendidikan apa kemudian berapa lama durasi bekerja di sana kemudian juga tanggung block up yang kamu omban dalam saat bekerja di perusahaan hidup kemudian pengalaman berorganisasi juga bisa dicantumkan terutama untuk para fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja dan kemudian ada keahlian khusus dan keahlian khusus itu adalah keahlian yang memang bisa mendukung atau memberi nilai tambahan kepada diri kampung untuk membuat kegiatan di suatu perusahaan sekian dari kakak terima kasih apabila ada orang-orang yang menurunkan semangat ya belajarnya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kekasih ini kita akan merupakan kita mengulai penulisan tanda batu dan ujian yang sebenarnya dalam surat tamaran kerja nah disini kita bisa lihat ada angka-angka satu dua saja hingga penulisnya atau hingga terakhirnya yaitu nomor delapan pasal lampiran kita akan melihat lengkap di satu satu per satu kaedah-kaedah yang disini yang membaca dan ujian yang disini yang pertama tentang hal dan juga lampiran hal dan lampiran adalah singkatan dari kata perihal kenapa surat itu dikirim selama surat itu dikirim dan penempatannya selalu di pojok kiri atas untuk penulisan bisa kita lihat disini penulisannya ada kata melamar atau melamar kerjaan kerjaan kita ingin lamar sebuah kerjaan kemudian pada penulisan perihal dalam lampiran diawali dengan isi kapital begitu pun juga dengan isinya isinya maksudnya yang ada di samping tanda titik dua kemudian yang kedua ada tempat dan tanggal surat penempatannya ada di pojok kanan atas kita lihat disini di pojok kanan atas kemudian nama kota nama kotanya dan juga nama bulannya ditulis kapital huruf pertamanya kemudian alamat surat alamat surat ini letaknya berada di bawah nah kita bisa lihat tadi contohnya ada di bawah ya kemudian nah ini adalah tulisan yang benar tulisan yang memang kaedah penulisan yang memang sesuai sedangkan pada materi yang sebelumnya pada video sebelumnya saat dibahas kesalahan kesalahan dalam menulis alamat tujuan surat dan kita perhatikan disini ini merupakan kebalikan dari yang kesalahan ini yang merupakan yang benarnya kemudian ada salam pembuka dan juga pembuka surat ini dengan pada video sebelumnya sudah ada ya kalimat pembuka dimulai dengan informat nama objek nama tempat nama orang selalu diawali dengan kapital informasi data diri kalau memakai tanda koma di akhir kemudian isi surat dan geodata kemudian isi surat dan geodata itu ada yang namanya yang pertama waktunya adalah atau sistematikanya adalah nama tempat tanggal lahir agama dan karena kalimat jadi misalnya maksudnya seperti ini contohnya ya disini disini merupakan tanda koma kemudian kita lanjutkan ke nama orang nama tempat dan nama manifestasi menggunakan kapital karena lama ya kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir disesuaikan dengan yang ditentukan oleh perusahaan bisa tempat koma tanggal lahir kemudian bisa juga menggunakan garis miring kemudian ada kalimat penutup surat kalimat penutup surat ini menggunakan kata demikian yang besar D nya kenapa? karena tidak perlu menggunakan katanya dalam menutup surat karena itu lebih efektif tidak menggunakan katanya dibandingkan dengan menggunakan itu dan juga lebih baik dan juga lebih sopan dan kemudian ada salam penutup surat yang menggunakan kata tadinya awalnya kan sudah dengan hormat dan diakhiri dengan hormat saya dan juga selalu gunakan mana-mana diakhir kemudian kita akan membahas soal dari surat lamaran kerja ini contohnya yang pertama terlihatlah penutup surat berikut disini ada beberapa kalimat dari pilihan A hingga pilihan B kira-kira yang mana yang kita bisa lihat disini yang mana yang benar kita bisa lihat disini jawabannya adalah yang B kenapa? karena kalimatnya kita lihat dari yang A ini kurang efektif karena disini ada kata-kata bapak dan ibu mempertimbangkan tidak pun mempertimbangkan sebelum dan sudah saya ucapkan terima kasih saya ucapkan terima kasih tidak perlu ada ya jadi langsung diambilkan terima kasih jadi jawabannya adalah yang D jadi kita tidak perlu menggunakan kata-kata saya ucapkan di dalam penutup surat kemudian nomor 2 nomor 2 perhatikan kutipan surat lamaran kerja berikut berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian kompas Maret 2020 bahwa perusahaan bapak ibu pimpin dengan pakat administrasi sarankah tersebut merupakan bagian jawabannya adalah yang A karena itu adalah pembuka surat atau alinea pembuka surat dan yang merupakan pembuka adalah dengan hormat yang tadi ya dalam pembuka itu dengan hormat kemudian yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu bukan pembuka saja tapi alinea pembuka jadi bagian dari alinea pembuka kalimat di atas itu kemudian ada pernyataan muli jadi jawabannya adalah yang A adalah alinea pembuka yang diawali dengan salam pembuka biasanya salam pembukanya adalah dengan hormat kemudian ini nomor 3 kermatilah alamat surat kepada yang terhormat Bapak Direktur Kata Mitra B Jalin Usaha ini adalah alamatnya kemudian alamat surat tersebut kurang tepat kenapa karena kita fokus ke alamatnya ya ini kompleks bumi riau makmur blog D nomor 7 setelah kita fokus ke alamatnya tidak perlu fokus kepada ETH karena yang ditanya adalah alamatnya yang jawabannya adalah yang B kenapa karena menggunakan kata kepada dan jabatan menggunakan bumi kelamin kurang tepat yang pertama karena ini menggunakan kata kepada dan juga menggunakan nama dan jabatan dilakukan seharusnya tidak perlu seperti ini kemudian unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah ketentuan yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan kalau tersebut terkait dengan jawabannya adalah yang G kenapa? karena unsur kebahasaan merupakan bagian dari aturan dalam penggunaan bahasa kemudian kalau tata cara penulisan surat berarti surat bagaimana cara menulis surat sedangkan disini yang ini salah satu kunci adalah unsur kebahasaan berkenaan dengan aturan pengetentuan dalam penggunaan bahasa kemudian nomor 5 disini ada sebuah perusahaan membutuhkan karyawan di bagian pemasaran bidang pekerjaan ditawarkan adalah memasarkan produk dari penggunaan pelamar yang berminat dipersilakan untuk membosor pemeran yang dipersilakan dengan lampiran yang dibutuhkan bagi orang pemasaran berikut adalah lampiran yang diserupakan pelamar nah berdasarkan ilustrasi tersebut ada dua lampiran yang tidak sesuai dilampirkan yang dibandai dengan nomor nah ini adalah diantara ini ada lampiran yang salah yang tidak harus dicantumkan yang tidak perlu dicantumkan sebagai orang pemasaran yang mana jawabannya adalah yang D yaitu tiga dan lima fotokopi kartu pelajar tidak perlu karena kan nanti akan memasak untuk kebarang dan juga kartu keluarga juga tidak perlu kemudian penulisan lampiran yang benar pada penulisan lampiran yang benar dalam pembuatan serat pelamar pekerjaan adalah nah ini ada lampirnya ada pilihan A hingga D yang membuat lampiran-lampiran ya jawabannya adalah yang A yaitu sebagai bahan pertimbangan bersama serat ini yang dilampirkan nah yang B salah karena penulisannya ini langsung bisa mencetua menjadikan apa langsung ada pernyataannya ini ini salah ini salah jadi jawabannya yang A seperti ini fotokopi A fotokopi jasa yang sudah dilegalitas ini B fotokopi kartu tanda penduduk dan C ukuran 3 x 42 lembar kemudian kita lanjut ke nomor 7 jadi ini juga salah karena disini kita lihat yang C ya salahnya dimana karena yang C itu fotokopinya kata-katanya kemudian yang D itu salahnya dimana di temukan pada fotokopi yang dipisah bagian B nya seperti itu kemudian disini kita lanjutkan ke nomor 7 ini ada pengumuman dan paling tersebut dari lamaran bekerja sesuai dengan pengumuman tersebut kira-kira yang mana nah kita bisa lihat yang D kenapa? karena kita mengambil dasar dari pengumuman pengumuman nomor 120 kita mengambil dasar jadi pertama kita ambil dasarnya dulu dalam artian dari mana sumber lowongan itu karena berdasarkan nomor ini berarti PT Pelita Jaya membutuhkan yang namanya tenaga administrasi yang kita melihat dasar kita apa mengawali surat itu dari mana? yaitu dari pengumuman ini pengumuman yang dikeluarkan oleh PT Pelita Jaya bahwa perusahaan ini ini membutuhkan tenaga tim ini kemudian nomor 8 nomor 8 kita lihat disini ada ilustrasi lagi kali ini penolakan lamaran pekerjaan yang di atas penolakan ini nah berarti bagaimana cara sebuah perusahaan menolak yang memang tidak termasuk atau tidak sesuai kualifikasinya dengan perusahaan tersebut yang pertama yang pertama ada yang pertama adalah kita bisa lihat disini jawabannya yang karena adalah kata-kata yang paling sopan dan juga sesuai dengan EYD sedangkan yang lain ini menggunakan kata-kata yang kurang sopan ada kata tidak dapat diterima kemudian ada kata-kata amaran tersebut ditolak dan juga tidak ada yang tidak ada dan kebetulan belum dibutuhkan itu juga bukan merupakan kalimat yang sopan dan tidak sesuai dengan kontes ilustrasi yang terjadi di atas kemudian ini nomor 9 temati kutipan penutup surat ini dari anda atas perhatiannya diucapkan terima kasih nah ini kita bisa lihat yang mana jawabannya adalah yang C tapi perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih merupakan karena apa karena kita ingin membuat kurat untuk orang direktur karena kenapa ini kata-kata yang paling baik adalah yang C sedangkan yang A ini ada kata-kata terima kasih banyak mungkin kemudian tak lupa juga salah dan juga ada kata-kata atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih yang D kenapa salah karena yang D merupakan kata-kata yang tidak menyertakan untuk siapa terima kasih nomor 10 nomor 10 ini ada cara penulisan alamat kurat yang benar yang mana itu jawabannya yang D karena tidak menggunakan titik dan juga tidak disingkat ini semua ini disingkat ini juga disingkat tapi PT yang kecil ya dan yang benar adalah yang D kemudian nomor 11 nomor 11 adalah buat surat lantuan yang baik dan benar dari segi D jawabannya yaitu diksi dan juga E diksi artinya pilihan katanya kita harus menggunakan kata-kata yang tepat agar bisa terlihat sopan dan juga tetap bisa diterima oleh perusahaan tersebut jadi diri kita dinilai baik bahasanya dan juga menjadi sopan kepada perusahaan dengan diksi yang baik dengan pilihan kata yang baik bukan menggunakan kata-kata ini bukan menggunakan bahasa ini dan juga menggunakan E jadi jawabannya adalah yang D kemudian nomor 12 kalimat penutup surat pahamaran penerjaan yang baik dan benar adalah nah kita bisa lihat disini jawabannya adalah yang C kenapa? karena ini mengurutkan kalimat yang efektif sedangkan yang lain adalah kalimat yang kurang efektif di perangkatan kemudian yang 13 berdasarkan informasi yang diperoleh dari suatu media cerita mengenai nomor-nomor kejadian dan nomor kejadian kalimat tersebut tidak baku kenapa? karena yang D unsur-unsur kalimatnya sudah lengkap jadi ada unsur-unsur kalimat yang kurang seperti itu ya kemudian unsur-unsur bahasanya atau ejaannya yang kurang lengkap seharusnya disini berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu media cetak disini menjadi komor mengenai 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 maaf maaf penulisan bukan komor tapi disini harusnya ada tanda baca yang memang ada tapi hilang berdasarkan informasi yang diperoleh dari satu media cetak koma mengenai lawangan pekerjaan di perusahaan yang bapak ibu kemudian 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 juga kita lanjut ke nama 14 nama 14 nama 15 adalah penulisan tempat dan tanggal yang benar dalam selat lamaran pekerjaan lah saya bisa lihat disini ada dua yang memang kotanya kecil ya jadi salah yang B dan C salah kemudian jawabannya yang mana yang benar adalah yang A yang benar adalah mono yang benar adalah yang D kenapa yang D karena ini adalah penulisan yang benar gitu kenapa yang A salah karena tidak tidak menggunakan koma kemudian disini ada penulisan idealitas dalam penulisan yang benar dalam pembuatan serat lamaran kita adalah yang yang benar adalah yang A kenapa karena yang B dan C N nya itu besar semua data awalnya besar semua sedangkan yang benar adalah N nya kecilnya kenapa bukan yang D karena kita lihat disini satu nya itu seharusnya S nya besar seperti ini kemudian nomor 16 nomor 16 termasuk kalimat membuka surat lamaran pekerjaan berikut perbaikan kalimat membuka surat lamaran pekerjaan tersebut adalah kita bisa merbaiki dengan cara yang D mengganti sangat ingin jadi mengajukan lamaran pekerjaan karena sangat ingin ini bukan kalimat untuk lamaran melainkan tidak menyatakan tujuan kita mengirim surat dan ini harus diganti dengan mengajukan lamaran pekerjaan kemudian yang hal yang diperlukan dalam selanjutnya nomor 17 hal yang diperlukan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah yang diperlukan apa yang A menggunakan kalimat permohonan pada yang ditujui itu pasti harus ada permohonan kepada satu perusahaan jadi B C dan D itu adalah kalimat atau hal yang tidak perlu diperhatikan di dalam setelah pekerjaan karena CV yang direkayasa itu merupakan kecurangan menggunakan kata yang runtuh sistematis yang boleh dimengerti itu adalah sistematika penulisannya sedangkan yang kita yang kita fokuskan adalah struktur sistematikanya ya bukan EGD-nya di dalam perusahaan jadi yang diperlukan adalah yang A penggunaan kalimat penggunaan pada yang ditujui yang paling penting itu karena kita ingin menyatakan kalau kita melamar suatu pekerjaan kemudian nomor 18 hal yang dikemukakan dalam kutipan surat lamaran tersebut adalah yang 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 ini nomor 18 adalah jawabannya yang B kenapa? karena ini adalah kualifikasi editor di bulan dari tahun 1996 hingga sekarang ini ada merupakan kualifikasi diri pelamar atau pahalian dari diri pelamar kemudian nomor 19 penulisan salam penutup yang benar dalam pembuatan surat lamaran kerja adalah yang A jawabannya permat saya ini tidak menggunakan kata kolom jadi salah dan ini H2 nya jadi salah B, C dan D salah jadi jawabannya yang benar adalah yang A kemudian nomor 20 permati penggalan surat lamaran pekerjaan mereka ini penggalannya kemudian kata yang pernah saya tidak sesuai ejaan bahasa Indonesia pada penggalan surat lamaran pekerjaan di atas adalah yang A kata sapaannya salah kenapa? karena kata sapaannya yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yaitu kata sapaannya yang belum sesuai kenapa? kata sapaannya dengan disini tidak tidak ada pasir disini ya disini tidak ada space lagi jadi langsung berdekatan dengan berdasarkan iklan perusahaan Bapak yang dimuat pada harian suara mereka dan sebagainya jadi ini adalah suatu penulisan yang salah terus tidak tepat karena kenapa? karena karena ini seharusnya ada jarak yang terdengah hormat sendiri berdasarkan dan juga disini yang tidak tepat dari kata sapaannya adalah dengan hormat kemudian kan koma dan disini seharusnya ada sebuah jarak yang memang memisahkan antara dengan hormat dan itu berdasarkan ilan perusahaan Bapak dan sebagainya seperti itu ya semoga bisa dipahami sekian dari kakak untuk pembahasan tadi ini pun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih